Berikutnya adalah 4 hari dalam seminggu, terbagi atas hari 1 dan 2, hari 3 dan 4. Biasanya, Senin Selasa kita berolahraga, Rabu kita istirahat, Kamis Jumat kita berolahraga, Sabtu dan Minggu kita beristirahat. Untuk melatih otot dada dengan menggunakan Smith Machine, kita bisa melakukan aktivitas yang dikenal dengan Flat Bench Press. Gerakannya adalah sebagai berikut, sama dengan menggunakan dumbbell, sama dengan menggunakan barbell, yaitu gerakan mendorong. Otot yang terkena adalah otot dada, otot bahu dan otot tricep. Gerakannya sebagai berikut. Sekali lagi, nafasnya diatur, dibuang pada saat naik, tarik pada saat turun. Temponya juga diatur, cepat pada saat naik, lebih lambat sedikit pada saat turun. Dumbbell flies sama, halnya seperti dumbbell press. Namun, perbedaannya adalah kalau dumbbell flies, gerakannya memeluk, kalau dumbbell press, gerakannya mendorong. Ada pun gerakannya adalah sebagai berikut, dengan posisi yang sama seperti dumbbell press, ya seperti memeluk. Buang nafas pada saat naik, tarik nafas pada saat turun. Buang nafas pada saat naik, tarik nafas pada saat turun. Barbell curl, melatih otot bicep dengan menggunakan dumbbell. Dumbbell bisa yang lurus atau yang dikenal dengan Straight Bar, atau bisa juga dumbbell seperti ini, bentuknya seperti keriting, dikenal dengan Curling Bar, atau Easy Bar. Ada pun gerakannya untuk melatih otot bicep adalah sebagai berikut. Posisi kaki, satu di depan, satu di belakang, seperti biasa, menjaga stres yang terlalu banyak di daerah pinggang. Buang nafas pada saat naik, seperti biasa, tarik nafas pada saat turun. Tempo, selalu diingat, lebih cepat pada saat naik, turun dikontrol. Yang terkena adalah otot bicep. Gerakannya adalah full range of motion. Gerakannya sampai bawah, langsung tarik ke atas. Hammer curl, gerakan dasar untuk latihan untuk otot bicep bagian luar. Dinamakan gerakan hammer curl karena gerakannya menyerupai memukul palu. Rapatkan kedua siku ke sisi badan, tarik nafas saat luruskan lengan, dan hembus nafas saat menarik beban ke atas. Untuk melatih kekuatan otot perut, seperti kita ketahui, salah satu kegiatan atau aktivitas yang paling populer yang dikenal dengan sit-up. Namun, kali ini sit-up kita bisa lakukan dengan menggunakan alat bantu dalam hal ini adalah bola fitness. Gerakannya adalah seperti berikut. Yang dilakukan oleh ade di sini adalah dengan tangannya ditaruh di belakang. Namun, sekali lagi hati-hati dengan gerakan seperti ini, karena kita tidak mau stress terlalu banyak ada di leher kita. Namun, lebih banyak di perut kita.